selamat menikmati apa ya, menarik perhatian dari pemerintah disana untuk mengundang Farel kembali karena kemarin itu benar-benar pecah mudah-mudahan nanti yang keduanya juga lebih pecah lagi ya, kita doakan Farel bisa balik lagi kesana dan bisa menghibur teman-teman kita yang ada di Kalimantan oke, so, kita nonton dulu yang rungkat nih serungkat apa sih, serungkat apa let's jump oke, oke oke rungkat ente-entean gelangan kau esing paling tak sayang bodohku malayang ente kau tenang tangis-tangis flashlight kokil ya, lihat flashlightnya ini yang gue bilang dia berasa konser dia tuh di panggung yang sangat gede menurut gue dan dia membawakan berapa eh, 10 atau 12 ya kemarin dia udah lupa lagi gue dan itu non-stop dan gue suka juga dengan panggungnya tuh secara security-nya juga terjaga biasanya kan kalau panggung-panggung tuh suka ada orang naik gitu kan jadi ruang geraknya itu agak kesulitan disini dia bener-bener bebas di atas panggung ini stop mencintaimu gawe aku ngeluh 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 lihat panggungnya seneng gue lihat panggung segede ini hanya diisi sama dia gitu kan suka suka lihat kan dia bisa berinteraksi sebebas itu bisa lari sana lari sini dan dia aksi panggungnya semakin keren realnya keren manfaatkan panggung sebisamu dia interaksi sama menonton udah makin makin cantik gitu gokil dia bener-bener manfaatin panggung dan dia bener-bener ngebagi perhatiannya untuk para penonton yang tadi di sebelah sana terus dia lari ke sebelah sini ya apa sebelah kanan ya wow penontonnya juga dan dia bener-bener aduh gue suka banget nih bagaimana aksi panggung ya realnya penting aksi panggung kayaknya gue baru ini liat dia begitu apa ya lepas banget gitu viralnya apa ya bener-bener tanda petik tuh liar gitu kan dia bisa wah dia pertama emang panggungnya yang desainnya juga besar dan juga keamanan di atas panggungnya juga clear tanpa ada orang-orang yang tidak berkepentingan di atas panggung gitu kan penontonnya pecah ini keren Farrell juga memang harus nonton ini real Farrell tuh harus nonton video klip-video klip pada saat ini live-live panggung artis-artis lain itu bisa dijadikan bahan pelajaran bagaimana menguasai panggung ya gak harus lagu-lagu jauh kan banyak artis-artis yang dari luar segala macem liat aksi-aksi panggungnya liat aksi-aksi panggungnya karena live seperti ini tuh orang tidak hanya ingin menikmati lagunya tapi ingin melihat si penyanyinya itu berinteraksi gitu kan dan ini dapet sih ini dapet banget ini dapet banget dia liat pantas banyak teriak untuk gue liat nonton ini karena emang keren ini ini Farrell pertahankan yang kayak gini nih real karena si panggung tuh salah satu apa ya yang dinanti dia ngajak gitu sama tukang apa kecerik bener sarapan apa habis makan apa real ini kenceng banget loh dia disini suka gua suka ini suka gaya tangan di belakang itu juga keren dia pasti liat di mana nih video-video itu keren jadi memang penting untuk apa ya Farrell ini pelan apa sedikit-sedikit pelan-pelan tuh belajar dengan banyak menonton dengan banyak menonton kalau pelawak tuh baca buku kan dari buku-buku yang lucu sitkom-sitkom yang lucu nah Farrell ini harus banyak-banyak nonton pertunjukan-pertunjukan kayak gini-gini live show-live show panggung-panggung gitu kan tidak hanya artis Indonesia artis luar juga gak apa-apa gitu kan malah mereka tuh aksi panggung kadang bagus-bagus ya nah itu ada beberapa yang bisa diambil tapi diskusikan dulu sama Mas Rais kira-kira kalau aksi seperti ini oke gak gitu kan karena ada beberapa aksi kayak jogetan yang karena Farrell ini masih anak-anak karena gak pas gitu kan jogetan-jogetan kan ada yang ya mohon maaf ya karena ada jogetan-jogetan yang lebih mengarah ke seksual gitu kan jadi kurang pas nah Farrell bisa diskusikan nonton lalu diskusikan tapi perlu pembendaharaan apa ya untuk asiasi panggung seperti ini semuanya-semuanya asik banget wow 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 dia jumping around ditaruh itu ikat kepala takut jatuh dia rencana mau lari terus loncat gitu kan wow oh ini ini sih best dan itu akhirnya nular energi yang dikeluarkan Farrell itu nular ke penonton makanya kalau penyanyinya slow penonton biasanya akan slow tapi kalau Farrellnya bergerak joget fire fire gitu membara gitu kan itu ngefek ke para penonton jadi memang itulah pentingnya untuk koreografer koreografi di atas panggung itu penting karena untuk membangkitkan adrenalin para penonton penonton yang terpuaskan akan mengharapkan bisa nonton lagi gitu itu real kalau disini kan kalian bisa lihat bagaimana tangan para penonton ke atas semua karena mereka enjoying merasakan adrenalin karena nonton di panggung itu beda rasanya real bagi para penonton para penonton itu akan merasakan adrenalin yang jauh lebih besar gitu kan merinding-merinding sampai jempol kaki gitu kan sampai kepala dari kepala sampai jempol kaki itu adrenalin yang mereka rasakan apalagi kalau lihat varelnya bergerak seperti ini wah mereka tambah liar gitu kan tambah antusias menonton oh diamankan apa sih udang-udang atau topi udang-udang ya kayak udang-udang gitu ya lihat dia loncat-loncat jumping around jumping around oh my god dan penonton tidak pernah menurunkan tangannya masih di atas dengan penonton lihat tangan penonton terus ini hasil dari adrenalin yang dibagikan oleh varel karena varelnya on fire joget lari sana lari sini penontonnya juga luar biasa dan ini varel pernah pasangnya bagus jadi buat varel ini mungkin menggampangkan ya mungkin varel mikir apa ya olahraga tuh ah gak terlalu ngefek tapi ngefek percaya sama pak adewe olahraga tuh ngefek varel sempatkan minimal kalau ada di mana di hotel pas ada kolom renang minima bisa berenang untuk latih nafas untuk nafas jadi olahraga tuh penting renang atau jalan ya gak apa sambil nge-mall kan nge-mall tuh olahraga juga jalan ngelilingin mal jalan kaki itu nafas dan kita lihat disini nafasnya varel bagus nih karena kemarin kan dia suka berenang suka jalan lari main main sama adiknya firman ini ini yang secara tidak langsung ini manfaatnya mungkin varel gak sadar tapi ini manfaat dari olahraga olah gerak tubuh sehingga si nafasnya ini bagus jadi tidak tersengal-sengal kalau kita perhatikan tadi kan varel lari sana lari sini di panggung ini tapi suaranya tidak tidak lepas jadi pitch controlnya masih terjaga ngeluh suaranya waru-waru ya waru-waru satu dua tiga ngeluh malih ada vibranya dengan bagus di belakang dia tidak kecapean capek sih maksudnya cuma tidak tidak mengganggu suaranya capek pasti capek banget tadi tuh karena dia tidak hanya nyanyi tapi dia bergerak lari sana lari sini dan menurut gue sih itu juga bagus ya oh pantas kalian ribut minta gue nonton yang rungkat and ya hati-hati guys udah lama banget nih gue nonton ini sampai ketemu di video gue yang lainnya saya selamat buat kalian semua it's a wrap bagus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati